Berarti informasi apa yang dapat Anda sampaikan dari sana? Data percakapan antara Vina dan juga Widi di malam kejadian yang menunjukkan bahwa masih ada percakapan di jam 22, sekitar jam 22.14 atau 22.15 seperti itu yang menunjukkan bahwa sebenarnya Vina masih dalam kondisi hidup dan masih bisa melakukan percakapan bersama Widi. Dan tentunya untuk lebih lanjut sudah bersama saya, Bang Rismo Sianipar. Halo Bang. Halo, halo-halo. Tadi sudah memberikan keterangan begitu ya terkait ekstrasi data dan ini disimpulkan bahwa memang ada kesesuaian begitu ya antara percakapan yang sebelumnya diekstraksi dari handphone Vina yang sudah ada di berkas acara 2016 dan sekarang juga diekstraksi dari handphone Widi untuk mencocokkan dan ternyata ditemukan kecocokan seperti itu, Bang? Ya, saya jelaskan lagi bahwa yang kita cocokkan adalah ekstraksi metadata dari HP Al-Mahrumpina ya yang dilakukan oleh Digital Forensic Polda Jabar. Lalu kita bandingkan dengan apa yang kita ekstraksi ya dengan file structure extraction ya dengan mengekstraksi semua data-data yang sudah hilang atau terhapus, sengaja atau tidak sengaja. Nah itu kita bandingkan dan ternyata benar terverifikasi ada aktivitas chat apa namanya SMS messages antara kedua pihak itu ya di sekitar pukul 22 sekian ya 27 Agustus 2016 sekitar 22.10.14 dan lainnya. Dan ada incoming call, incoming call dari nomor HPnya Al-Mahrumpina ke nomor HP Widi yang kita ekstraksi dari tablet Mito T55 tadi. Jadi terbukti dan confirm ya, terverifikasi. Berarti dengan status tadi yang sempat kita lihat bahwa memang statusnya send dan bahkan ada status yang read bahwa menunjukkan bahwa pemilik handphone tersebut memang sudah membaca isi pesan dan juga benar melakukan percakapan begitu ya, mengirimkan pesan begitu ya dari status yang ekstrasi. Iya, dari interaksi SMS messages itu kan ada yang mengirim dan dia read dan begitu juga sebaliknya send maka masuk ke jaringan global. Jadi memang keduanya memang aktif ya, masih hidup dua-dua ini baik Widi maupun Pinah dari interaksi itu. Ya, interaksi itu. Memang yang menjadi pertanyaan kita semua adalah di jam, di mana di handphone atau yang diekstrasi adalah UTC begitu ya. Mungkin itu yang akhirnya diabaikan pada saat persidangan 2016 karena tidak menunjukkan bukti di 22 malam begitu. Nah, bagaimana bisa dijelaskan terkait jam-jam ini? Kalau pengabayan secara tidak setengah aja mungkin kurang masuk akal ya, tinggal googling saja UTC seharusnya dapat pengetahuan itu. Tetapi pengabayan yang disengaja bahwa data ekstraksi dari HP Vina, Almarhum Vina dan beberapa ekstraksi dari SIM card itu, itu ada juga gitu loh. Itu belum sempat saya bahas tadi. Jadi itu sebenarnya sudah confirm bahwa memang tidak masuk akal dalam time frame cuma sekian menit itu, rentetan kejadian yang dituduhkan itu kan sangat tidak masuk akal. Jadi sekarang kita bisa membuktikan bahwa sebenarnya kronologis bagaimana percakapan itu sebenarnya menjadi rangkaian yang sempurna dengan adanya ekstraksi data dari handphone Widi hari ini yang sudah disampaikan begitu bahwa benar terjadi percakapan di malam itu. Terima kasih Bang Rismon atas keterangan ini. Terima kasih kembali.